Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Sidang Kasus Korupsi Pembangunan Jembatan Pedamaran 2 di Rokan Hilir Provinsi Riau dengan terdakwa Minton Bangun dan Ibu Skasri terus bergulir. Tuntutan pun telah diajukan jaksa kepada kedua terdakwa. Penasihat hukum Minton Bangun menilai tuntutan jaksa ini tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Sidang Kasus Korupsi Pembangunan Jembatan Pedamaran 2 di Rokan Hilir Provinsi Riau yang didakwakan kepada Minton Bangun selaku konsultan pengawas dan Ibu Skasri. Mantan Kepala Dinas PU Rokan Hilir memasuki tahap penuntutan oleh jaksa. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru, jaksa penuntut umum menuntut kedua terdakwa masing-masing dua tahun penjara. Jaksa beralasan terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan negara 9,2 miliar rupiah. Tuntutan jaksa dimilai penasihat hukum Minton Bangun tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Meski demikian, tim penasihat hukum akan menjawab tuntutan jaksa ini pada sidang berikutnya. Dengan agenda pembacaan peledoy atau pembelaan. Pada prinsipnya kami tetap berkeyakinan bahwa yang kami terdakwa Pak Minton Bangun itu tidak bersalah dan kami berkeyakinan bahwa Pak Minton ini bebas. Apa yang diungkapkan penasihat hukum ini senada dengan keterangan para saksi ahli yang pernah dihadirkan pada persidangan. Para saksi tidak dapat membuktikan keterlibatan alumni ITB ini dalam kasus pembayaran kepada pihak waskita karya. Sifatnya tidak ada di situ hal-hal yang menyebabkan terdapatnya kerugian-kerugian disebabkan oleh konsultan. Kalau di dalam pelaksanaan kontrak kemudian ada kendala seperti yang saudara katakan mungkin peristiwa alam yang tidak terduka. Yang mengakibatkan target kontrak tidak tercapai atau tidak terpenuhi ya tinggal dilakukan pembicaraan ulang atau yang dikenal dengan amandemen atau adendam. Proses persidangan yang telah menghadirkan terdakwa dan saksi tentunya akan menjadi dasar pandangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan. Majelis Hakim tentunya memiliki pandangan sendiri dalam kasus ini. Namun seharusnya putusan yang nanti dikeluarkan tidak menyimpang dari profesionalitas dan kredibilitas seorang hakim. Tim liputan emang.